Rahayu, selamat bertemu di channel Abiasa Nusantara Majapahit. Saya mendapat WA, ada orang yang bertanya bagaimana caranya untuk menangkal tenung, hipnotis, gendam, dan yang lain-lain. Ya, saya jabarkan saja. Tahap pertama atau prinsip pertama yang perlu Anda tekankan itu adalah Anda harus menjaga rutinitas untuk melakukan semedi atau meditasi. Jadi, sembahyang yang Anda lakukan, kalau tata cara sembahyangnya itu tidak terkait dengan kegiatan meditasi atau semedi, maka itu menyebabkan Anda akan tetap mudah terkena tenung, hipnotis, dan gendam. Jadi, sembahyang yang terkait dengan semedi itu, itu meluangkan waktu paling tidak sekitar 20 menit atau 30 menit untuk hanya diam. Jadi, kalau sembahyangnya itu komat kami terus bab, 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 gitu, ya tidak tercapai meditasi, tidak tercapai kegiatan semedi. Nah itu akan menyebabkan bermasalah bagi Anda untuk bisa membuat mental spiritual Anda itu kuat Anda akan mudah terkena tenung, hipnotis, atau gendam itu tadi Jadi rawatlah semedi Anda, sering-seringlah semedi Anda Ada yang bertanya kepada saya, semedi itu mantranya apa saja Saya menjabarkan mantra itu macam-macam, mantra semedi itu macam-macam Ada buku mantra pamujan Hong Wilaheng Ada Hong Wilaheng Ngigeno Mastuti Ada Hong Wilaheng Toto Winanci Ada Hong Wilaheng Prayoganiro Macam-macam Ada Hong Wilaheng Sekaring Buwono Langgeng yang kayak lagunya Gombleh itu Mantra itu macam-macam Mana yang benar, macam-macam silahkan semuanya Yang cocok, yang kerentek di hati mana Tapi intinya itu bukan pada mantra semedinya Intinya itu ada kemampuan ketika 20 atau 30 menit itu Ada melakukan semedi untuk bisa suung Ketika suung itu pikiran Anda Rosobang-roso Anda terkoneksi kepada gusti, kepada Tuhan Energi-energi ketuhanan akan merasuk menginduksi diri Anda Energi yang ismoyo, energi kehidupan, energi kesejahteraan, energi kesehatan Energi kemakmuran itu akan merasuk ke dalam diri Anda Kalau semedinya itu bisa sampai mencapai suung Kalau Anda Sembayang tapi komat kami terus Tidak akan ada istilah suung itu Itu celaka cara seperti itu Tidak akan membuat psikologi Anda menjadi bagus Prinsip yang kedua Ketika Anda sudah mampu Meningkatkan spiritualitas Anda Dengan cara rutin menjaga semedi Anda bisa melakukan dengan laku priatin Laku priatin Kalau dalam ajaran-ajaran yang saya sebar Di Abiyasam Nusantara Majapahit itu Dengan puasa mutih Silahkan melakukan puasa mutih Rutinitasnya bisa dengan puasa mutih Apit peton ya Tiga hari Ini tengah-tengah ini petonnya Ini sebelumnya Dan setelahnya Ada juga petonnya yang peton pahukon Tujuh hari Itu silahkan juga dilaksanakan Macam-macam puasa peton Itu prinsip yang kedua Dan prinsip yang ketiga Itu Anda harus bisa mengatasi masalah Hubungan dengan orang yang menenung Anda Hubungan dengan orang yang menenung itu Termasuk orang yang menyuruh dukun untuk menenung Anda Jadi kalau misalkan ada Anda tidak senang Ada teman Anda tidak senang dengan Anda Terus kemudian teman Anda itu menyuruh dukun itu Untuk melakukan tenung kepada Anda Melakukan hipnotis atau melakukan gendam kepada Anda Maka Anda harus mampu mengatasinya Jadi mampu mengatasinya itu Misalnya ada WA atau apa dari teman Anda itu nanti akan terasa Orang ini sedang mengirimkan ilmu Orang ini sedang berusaha gendam Akan terasa begitu Kalau Anda mampu mengatasinya Jawab dengan gagah berani Tangani untuk menunjukkan bahwa Spiritualitas Anda itu lebih tinggi daripada Dukun tenungnya Balikkan lagi Kembalikan lagi ilmu tenung itu kepada dukunnya Nanti dukunnya yang gulung-gulung Itu kalau Anda mampu Kalau memang Anda tidak mampu Anda masih dalam tahap belajar Masih khawatir dengan dukunnya ini tadi Masih terpengaruhi Hindari Berusaha menghindari kontak Termasuk berusaha menghindari kontak Dari orang yang menyuruh dukun tenung tadi Itu toksik Itu racun itu dalam kehidupan Anda Banyak teman-teman yang baik Di sekitar lingkungan Anda Kehilangan satu dua orang yang buruk Kehilangan satu dua orang yang menjadi racun Di dalam hidup Anda Kehilangan satu dua orang yang menjadi toksik Di dalam hidup Anda Itu tidak masalah Justru itu yang harus dilakukan Racun-racun itu memang harus dibuang Kumpulkan orang-orang yang sepakat dengan Anda Kumpulkan orang-orang yang membuat Anda sehat Kumpulkan orang-orang itu yang menjadi obat Anda Jangan mengumpulkan orang yang menjadi racun Hindari sedapat mungkin Saya kalau bermasalah selalu Tidak rame Konflik begitu saya jelaskan Permasalahannya itu begini loh Kalau saya begini-begini Gak bisa gini-gini Gak rame udah Langsung saya tinggal Saya gak Gak sampai akhirnya Mengurusi jauh-jauh Tentang Konflik saya dengan orang itu Karena itu akan membuat toksik Membuat racun Membuat Saya bisa cepat mati Kalau Nangani orang Ngurusi orang seperti itu tadi Saya tinggal tidak kukris lah ya Begitu Yang itu tadi yang ketiga ya Yang keempat Hindarkan juga hal-hal yang melekat Yang terkait dengan Orang-orang itu tadi Toksik-toksik itu tadi Baik Orang yang menenung Anda Maupun dukun Yang menenung Anda Orang yang meminta bantuan dukun Untuk menenung Anda Ataupun dukun itu sendiri Hindari hal-hal yang terkait Kalau ada benda Barang atau apa Begitu Pemberian itu Buang Tapi ya itu tadi Kalau Anda mampu Wah Kalau Anda mampu Spiritualitas Anda kuat Justru barang-barang itu adalah Barang-barang yang menjadi kesempatan Untuk Anda Untuk memberikan Energi-energi ketuanan Untuk mengembalikan Energi-energi setan Kepada dukun ini Pegang Malahan Jadi ada barang apa Begitu Pegang Kembalikan energinya ke dia Nanti dia akan Melundung sendiri Dia akan tergulung-gulung sendiri Itu kalau Anda mampu Tapi kalau Anda tidak mampu Buang Berikan ke orang Bakar Atau bagaimana Begitu Hindarkan semuanya Begitu Itu kira-kira Empat cara Yang Saya bisa sarankan Kepada teman-teman Yang mengeluh Bagaimana Menghindari Tenung Atau Hipnotis Atau Gendam Itu tadi Semoga Bisa bermanfaat Untuk Anda semuanya Ini tadi Saya berusaha Untuk menyebarkan Energi positif Di seluruh Nusantara ini Melalui Energi ketuhanan Melalui energi Hyang Ismoyo Hyang Ismoyo Adalah pengemong Energi kehidupan Dengan Energi kehidupan itu Hyang Ismoyo Sudah mengejawantah Di bumi Nusantara ini Menjadi Hyang Sabdo Palon Akhirnya Saya membuat Benda spiritual Untuk menguatkan Energi positif Di masing-masing rumah Untuk menangkal Energi-energi negatif Yang tokoh Energi negatif Ini termasuk juga Energi-energi Yang terkait Dengan Pengaruh-pengaruh Buruk Dari doktrin Dan dogma Itu tadi Saya berharap Dengan tersebarnya Benda spiritual Ini akan menjadi Lilin-lilin kecil Yang tersebar Di seluruh Nusantara Kalau ini tersebar Maka lilin itu Akan menyala Menerangi Dan membuat Energi-energi Negatif Yang ada di Nusantara Menjadi tersingkir Kehidupan Bangsa Nusantara Yang melestarikan Adat dan tradisi itu Akan menjadi Sejahtera Bahagia Penuh kedamaian Penuh keindahan Penuh persahabatan Penuh persaudaraan Dan Menjadi Lebih makmur Semuanya Bisa tercapai Dengan Adanya Hubungan spiritual Yang kita jalan bersama Melalui media Yang sedang Saya buat ini Anda bisa simak Videonya Berikut ini Selamat menikmati 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 Ukiran Ukiran yang Saya ambil Dari Candi Jabung Candi era Majapahit Yang ada di wilayah Probolinggo Anda bisa melihat Bagaimana Detil dari ukiran tersebut Jadi demikian seriusnya Saya membuat Orgonit ini Orgonit ini Memiliki ukuran Sekitar 15 cm Dan 25 cm Dan Tebalnya Sekitar 3 cm Di belakangnya Saya buat Lobang Untuk bisa Diletakkan di Dinding Bisa ditempelkan Di dinding Atau Mungkin Kalau Anda punya Meja Ya bisa Disandarkan Di meja Tujuannya Anda Di dalam Kediaman Anda Di dalam Tempat Usaha Anda Bisa memiliki Energi Yang terhubung Dengan energi Metafisik Dari Yang Ismoyo Yang mengemong Kehidupan Dan Kebaikan Sehingga Energi-energi Kemakmuran Kebahagiaan Kekayaan Dan Berbagai macam Energi Baik Yang lainnya Bisa meliputi Tempat Anda Orgonit Ini Saya buat Dari Bahan Resin Yang Di dalamnya Menggunakan Pasir Dari Gunung Bromo Sengaja Saya Menggunakan Pasir Dari Gunung Bromo Saya Mengambil Sudah Lama Dengan Ritual Tertentu Untuk Meminta Ijin Kepada Alam Semesta Agar Energi Yang Bromo Yang Ada Di Gunung Bromo Itu Juga Bisa Disebar Keseluruh Wilayah Nusantara Ataupun Dimanapun Yang Membutuhkan Energi Itu Tadi Teman-teman Yang Berminat Bisa Memesannya Di Nomor WA Yang Saya Cantumkan Di bawah Ini Ini Adalah Nomor Admin Dari Abiasan Nusantara Majapahit Saya Memang Sedang Dalam Rangka Mengumpulkan Biaya Melalui Abiasan Nusantara Majapahit Karena Dawuh Dan Sasmitonya Saya Harus Segera Membuat Tempat Harus Segera Mendapatkan Tanah Untuk Membuat Punden Yang Sabto Palon Di Bundan Tersebut Akan Ada Patung Yang Sabto Palon Kemudian Sanggar Pamujannya Dan Tempat Menginap Dan Dawuhnya Tempat Menginap Itu Akan Diperuntukkan Siapapun Yang Ingin Melakukan Pemujaan Kepada Yang Sabto Palon Dan Menginapnya Tidak Boleh Dipungut Biaya Saya Akan Menyediakan Untuk Menginapnya Bebas Dengan Biaya Semoga Apa Yang Berupaya Diwujudkan Demi Kejayaan Nusantara Melalui Pemujaan Yang Sabto Palon Ini Menjadi Berhasil Energi Yang Sabto Palon Tersebar Di Seluruh Wilayah Nusantara Dan Ada Punden Untuk Yang Sabto Palon Yang Bisa Disinggahi Siapapun Tanpa Ada Biaya Untuk Menginapnya Demikian Penjelasan Saya Semoga Bermanfaat Untuk Anda Semuanya Dan Semoga Anda Semua Tetap Bersemangat Melestarikan Adat Tradisi Sejarah Budaya Dan Spiritualitas Nusantara Semoga Damai Selalu Rahayu Mulianing Jagat Jangan